Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Rabbi sirahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatan Teman-teman yang disayang Allah Segala puji hanyalah milik Allah Zat yang senantiasa memberi Zat yang senantiasa menjawab doa Setiap hamba-hamba yang meminta padanya Yang dengan itu semua Kita senantiasa meminta dan memohon padanya Agar semoga Allah anugerahkan sebuah istiqomah Dalam kita menapaki syariat Dan semua apa yang Allah titahkan di muka bumi Sampai mudah-mudahan kita kelak wafat dalam keadaan Huznul khatimah Kedua kalinya Salawat bertangkaikan salam Teruntuk manusia yang paling mulia Manusia yang paling agung Adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita semua kelak Bisa mendapatkan syafaat Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Teman-teman yang disayang Allah Tema kita kali ini adalah Mengeluh di sosial media Boleh gak sih? Mengeluh itu Dalam Islam Memang ada tempatnya Dimana lantas tempat Harus kita sandarkan keluh kesah Yang ada sebagai unek-unek di kepala kita Allah membimbing kita Di dalam Al-Quran Quran surah 12 Yusuf ayat 86 Kata Allah Allah berfirman A'udzubillahimashyatan rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama ashkubathi wahuzni ilallah Sesungguhnya aku Hanya akan mengadukan keluh kesahku Hanya kepada Allah saja Jadi di sosial media gimana? Tunda berkeluh kesah di sosial media Teman-teman tau gak? Saat kita berkeluh kesah di sosial media Sebenernya orang yang baca itu Ngapain sih responnya? Ada orang ngeluh ya misalkan Aduh begini nih Aduh begitu nih Aduh begini nih Aduh begitu nih Respon orang yang baca Jok ngopo Lah emang kenapa? Terus saya harus ngapain? Teman-teman sekalian Yang disayang Allah Ketahuilah Saat kita menaruh keluh kesah kita Kepada makhluk Ada zat yang sedang kita lupakan Berarti kita lagi lupa sama Allah Berarti kita gak lagi ngeluh sama Allah Kita lagi bermanja-manja sama makhluk Supaya dapet engagement Supaya makhluk pada Aduh jeng kamu lagi apa? Aduh jeng kenapa? Aduh jeng kenapa? Biar makhluk pada nanyain kita Sebenernya ada hal yang kita sedang lupa Kita lupa bermanja kepada Allah Aza wa Jalla Coba deh mulai sekarang Begitu ada masalah Ambil wudhu gelar sejadah Minta tolong pada Allah caranya Sabar dulu ya Selanjutnya gelar sejadah Solat Minta sama Allah Minta sama Allah Allah tuh makin diminta makin suka Beda banget sama manusia Seringnya kita mengeluh pada manusia Membuat kita semakin hina di hadapan mereka Hari ini kita ngeluh Aduh jeng suamiku Aduh jeng sahabatku Aduh kamu tau gak sih? Kakakku ini adekku Makin sering kita mengeluh di depan manusia Makin hina kita di hadapan mereka Tapi makin kita sering bergantung pada Allah Aza wa Jalla Semakin suka Allah pada kita Karena Allah zat yang sangat suka untuk diminta Satu hari aja Kalau ada hambanya gak minta sama Allah Allah bahkan bertanya Kemana ya hambaku si fulan Kok gak pernah minta lagi sama aku ya? Apa aku kasih masalah ya sama dia? Supaya dia cepat balik kepada aku Jadi teman-teman yang disayang Allah Pandai-pandailah memilih tempat curhat Terus tempat curhat yang terbaik Dimana dong? Tempat curhat terbaik Hanyalah curhat kepada Allah Inilah tempat curhat terbaik Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tempat curhat terbaik Maksudnya mudah-mudahan kita senantiasa curhat di tempat curhat yang terbaik Yakni hanya curhat kepada Allah Aza wa Jal Dan simpan baik-baik setiap masalah yang kita punya Ada pahala yang besar Bagi mereka yang bersabar terhadap Apapun ujian yang datang dalam kehidupannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton